Hai guys, di bulan Mei ini, Coolpad baru saja merilis dua smartphone terbarunya di Indonesia, Coolpad Max dan Coolpad Max Lite. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Coolpad Max Lite. Penasaran? Kita cek reviewnya yuk! Coolpad Max Lite adalah versi downgrade dari Coolpad Max. Smartphone ini berlayar 5,5 inci. Material yang digunakan ada dua, aluminium pada rangkanya, serta plastik pada bagian belakangnya. Coolpad Max Lite memiliki tiga soft button tanpa LED di bagian dagu, sedangkan di sisi atas layarnya terdapat LED notifikasi. Sementara layarnya terbuat dari kaca melengkung 2,5D yang saat menyala layar tersebut memiliki frame hitam yang sayangnya cukup tebal. Sebenarnya, bagian belakang Coolpad Max Lite tidak terlihat seperti plastik, karena unsur plastik ini baru akan terasa ketika memegangnya. Pasalnya, Coolpad memberikan finishing glossy sehingga terlihat seperti aluminium. Coolpad juga menempatkan sensor sidik jari tepat di bawah kameranya. Sedangkan di sisi atas terdapat slot dual SIM hybrid yang menyatu dengan slot microSD. Coolpad adalah salah satu produsen smartphone yang tidak malas mengembangkan software. Buktinya adalah Coolpad UI berbasis Android 5.1 ini yang dilengkapi opsi kustomisasi di dalamnya. Kustomisasi ini meliputi team, fitur smart control yang berisi gesture dan C button yang berfungsi sebagai shortcut menu hingga aplikasi Coolmanager. Aplikasi ini cukup penting karena berperan sebagai cleaner RAM dan storage. Mengoptimalkan baterai, antivirus, memblokir telepon dan SMS masuk serta mengunci aplikasi. Semua jadi satu dalam aplikasi Coolmanager. Bukan itu saja, ada fitur krusial yang ditawarkan oleh Coolpad, yaitu Dualspace. Fitur ini membagi storage smartphone menjadi dua untuk menampung dan memisahkan dua akun yang berbeda. Jadi, sama saja seperti memiliki dua smartphone dengan akun atau profil yang berbeda. Dengan begitu, Anda bisa menginstal dua aplikasi yang sama dalam satu smartphone. Misalnya, menjalankan dua akun WhatsApp atau dua akun game online seperti kelas Royal. Oh iya, Anda juga bisa memisahkan data seperti musik, dokumen, hingga foto. Untuk masuk ke akun kedua, cukup jalankan aplikasi Private Space. Anda bisa mengucinya dengan password, PIN, atau sidik jari, sehingga orang lain tidak bisa mengaksesnya. Seluruh file yang tersimpan di sini juga sudah dilindungi dengan sistem enkripsi. Satu lagi, Coolpad Max Lite juga dibekali kemampuan Long Screenshot untuk mengambil screenshot halaman yang panjang, seperti halaman website misalnya. Juroan atau hardware yang dibawa oleh Coolpad Max Lite tidak bisa dibilang istimewa, namun cukup up-to-date untuk meledini kebutuhan saat ini. Ada prosesor Octa-Core Snapdragon 415 1 GHz yang berdampingan dengan RAM 3 GB, serta storage 16 GB. Kombinasi ini menghasilkan skor 31.000 poin pada benchmark Antutu. Hardware yang diusung Coolpad Max Lite tersebut jelas bukan ditujukan untuk Anda gamer kelas berat. Tapi, jika hanya memainkan game HD seperti Asphalt 8 atau Gold Simulator, smartphone ini bisa menjalankannya dengan baik. Menetap layar Coolpad Max Lite juga cukup nyaman, tapi khusus buat Anda yang sudah akrab dengan layar Full HD, Anda pasti bisa mengetahui kalau layar smartphone ini hanya 720p. Karena memang tidak sehalus layar Full HD. Untungnya, karena punya karakter kaca glossy, layar ini jadi terlihat berkilau, tidak kusam. Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah kecepatan sensor sidik jari. Anda hanya perlu menyentuh sensor sebanyak 5-6 kali saat pertama merekan sidik jari. Selanjutnya, sensor ini bisa membaca sidik jari Anda kurang dari 1 detik. Sensor ini dapat menampung hingga 5 sidik jari. Coolpad Max Lite mengandalkan duet kamera 13MP dan 5MP. Interface kameranya mirip seperti milik iPhone. Berganti dari satu mode ke mode lain dilakukan dengan menggeser layar. Ada 4 mode utama yang ditawarkan, yaitu Night, Auto, Beauty, dan Pro. Namun masih ada mode lainnya seperti refocus, panorama, long exposure, hingga peak zoom atau makro. Pada mode manual, pengaturan yang bisa dilakukan meliputi ISO, exposure, shutter speed, manual focus, white balance, saturasi, dan kontras. Sementara untuk mode beauty, ada pengaturan detail untuk memutihkan, menghaluskan, dan mengecilkan wajah, serta memperbesar kelopak mata. Di cara performa, kamera ini punya shutter speed yang cukup cepat. Hasil fotonya lebih baik dari perkiraan kami. Saat memotret objek gelap di dalam ruangan dengan lampu biasa, hasil foto tajam dan minim noise. Untuk memotret selfie, ada fitur pendeteksi umur dan face detection. Hasil fotonya terang dan cukup detail. Berikut beberapa hasil foto dari kamera depan dan belakang Coolpad Max Lite. Memiliki Coolpad Max Lite ibarat menggunakan dua smartphone karena dapat menampung dua akun atau profil yang berbeda. Smartphone ini juga dilindungi dengan keamanan berupa enkripsi serta sidik jari. Hardware-nya bukan untuk gamer kelas berat, namun masih tetap memuaskan untuk multimedia hingga game SD kelas menengah.